selamat menikmati selamat menikmati siwak ini sedikit membahas panjang tentang siwak ya siwak ini kan fadilahnya banyak sekali ya fadilahnya banyak sekali secara ilmu kedokteran juga secara secara din ya sebagaimana Nabi SAW bersabda siwak itu mengusir syaitan dan membuat Allah rido dan masih banyak lagi fadilah fadilah siwak katanya para ulama seandainya siwak ini tidak punya fadilah kecuali satu yaitu mardotun lirab yaitu apa seandainya cuma satu fadilahnya yaitu apa orang yang pakai siwak dia dapat rido nya Allah maka itu sudah cukup lebih dari fadilah fadilah yang lain tapi sayangnya kita mungkin banyak yang tidak membawa siwak siwak ini kemudian siwak ini bisa didapati kesunahan siwak dengan setiap sesuatu yang kasar ya kecuali jarinya sendiri kecuali jarinya sendiri yang masih nyambung ya yang masih nyambung maksudnya kalau sudah pedot jarinya sendiri dan kasar boleh dibakai untuk bersiwak walaupun sebagian ulama tetap dosa ya tetap dosa tapi dapat kesunahan siwak dan dosa kenapa? karena kalau sudah terputus wajib dikubur khilaf antara bin hajarim memelihar kalau sudah ala kulihal siwak ini bisa didapati kesunahannya dengan setiap sesuatu yang kasar kecuali jarinya sendiri jarinya orang lain boleh ya jarinya orang lain tidak membawa siwak rohso ya boleh oke kemudian tetapi yang paling afdol ya itu dengan apa ini urutannya ini ya pertama dengan kayu arok kayu arok yang biasa kita beli itu ya itu yang paling afdol kemudian jari dunagl akarnya akar daripada pohon kurma kemudian setelah itu zaitun apa namanya kayu pohon zaitun kemudian setiap setiap kayu yang berbau wangi apapun itu termasuk uduraihan ya atau apa tidak tahu pohon apa itu ya itu kayu yang wangi pokoknya semuanya sama ya kemudian yang terakhir ya sisanya boleh kain dan lain-lain itu tisu yang kasar ya urutannya begitu jadi arok kayu arok kemudian akarnya pohon kurma zaitun kemudian setiap kayu yang wangi dan sisanya ya apapun yang kasar apa itu kurma jarid wala'alam jarid apa sih akar pelepah pelepahnya ya pelepah pelepahnya jarid kemudian nah itu urutannya dan setiap dari lima ini ada lima lagi ya jadi kalau di jumlah lima kali lima sama dengan dua lima per satu jadi per kayu ini urutannya yang paling afdol yaitu apa yabis nudia bilma kering yang dibasahi dengan air itu yang paling afdol jadi bukan siwak basah biar awet bahasanya dibungkus bungkusnya jadi lepas ya biar awet bahasanya itu malah terakhir sendiri nanti ada paling afdol itu yabis nudia bilma kering tapi dicuci dengan air itu yang paling afdol kemudian yang kedua yabis nudia bilma ilwarat oh gak ada air disini pakai air mawar gak apa-apa itu yang kedua yang paling afdol kemudian gak ada air ya yang pertama air biasa air putih biasa kemudian yang kedua air mawar dibasahi dengan air mawar yang ketiga gak ada air ini maka berik dengan ludah dibasahi dulu sebelum dipakai baru dipakai kemudian yang ketiga ini semuanya kering ya afdolnya yang kering yang dibasahi kemudian kalau gak ada air itunya misalnya gak basah Allah alam ya apa-apa makanya apa ya kering ya habis terakhir rotok yang basah yang paling terakhir sendiri itu yang basah jadi kalau yang basahnya diawetkan supaya basah terus itu justru gak afdol itu ya kalau bungkusnya dibuat supaya awet cuma kadang-kadang undak supaya gak kotor ya gak apa-apa ya iya jadi banyak keliru sekarang itu cari yang basah nah justru tidak afdol itu ya justru tidak tidak afdol jadi urutannya kayu arok berserta sifatnya yang lima itu kering dibasahi dengan air kemudian setelah arok baru jari itu nakal yang dibasahi dengan air jadi kalau di jumlah berarti berapa 20 25 yang paling itu urutannya berarti ada 20 25 itu tadi alatnya ya tentang alatnya siwak kemudian disunahkan berapa kali dapat kesunahan minimal satu kali tapi paling afdol berapa tiga kali siwak dengan caranya yang sudah ma'ruf yaitu memegangnya dengan tiga jari di atas yaitu bensir mustah dan musabihah ini di atas jempolnya di bawah sama jantiknya di bawah kemudian seperti angka 8 yang kebalik atau kacamata tapi ke atas dulu dari tengah ke atas kanan 1 2 3 begitu caranya kemudian atas atas belakangan ke belakang atas belakangan kemudian ke bawah ke bawah tengah naik lagi ke atas kemudian ke bawah naik lagi ke atas terus begini 3 kali 8 kebalik ya paham ya jadi kalau siwak di gigi itu afdolnya melebar bukan karena ada sebagian orang gini ya itu malah makroh makroh kenapa karena ada larangan ya hadis mursal tentang nabi melarang untuk siwakan memanjang begini karena bisa melukai gusi bisa melukai gusi jadi makroh cuma disunahkan memanjang dalam menyiwaki lidah setelah lidah itu sunah disiwaki memanjang kemudian ada beberapa hal-hal yang berkaitan dengan siwak yaitu apa siwak ini disunahkan dengan tangan kanan tentunya kemudian dengan cara yang seperti tadi dan supaya kita dapat kesunahan siwak jangan lupa niat niat untuk kesunahan kalau tidak niat cuma kayak gosok gigi yang tidak dapat apa-apa jadi tetap jangan lupa niat dalam hati bahwa saya ini siwakan niat mengikuti Nabi Rasul Salam akhirnya nanti dapat kesunahan kemudian disunahkan juga apa tidak nyedot apa ya tidak 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 jangan 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 menghisap jangan dihisap siwak itu makro sunahnya tidak dihisap kemudian sunah ditaruh kalau puasa bisa batal itu kalau puasa bisa bisa batal kalau nyedot itu bahaya itu kadang-kadang betulinan itu kemudian disunahkan ditaruh di telinganya yang kiri di atas telinganya yang kiri kenapa siar sekarang kan yang bawa rokok kan jelas-jelasan masa yang bawa siwak singit-singit ditaruh tempat sujud yang bawa rokok yang bawa siwak disingit enggak kelihat enggak apa-apa ya biar ditiru kemudian kalau naruh di bawah disunahkan di nasobah di tegakkan begini jangan di tidur diberdirikan ya senden kemudian disunahkan kalau setelah dibakai dicuci supaya enggak bau walhasil itu tentang kesunahan-kesunahan siwak kalau kita menggunakan siwak orang lain tanpa izin tentunya haram ya tanpa izin atau kita tidak mengetahui secara yakin kalau orang ini rito maka hukumnya haram tapi kalau seandainya dengan izin atau kita yakin yakin ya bahwa orang ini ridho kalau tidak pakai siwaknya maka khilaful awla khilaful awla jadi kalau nyelang ini khilaful awla kemudian illa lita baru kecuali kalau untuk mengambil barokah maka tidak khilaful awla kemudian dianjurkan juga untuk membiasakan anak kecil dibawa isi wak dan diajari supaya terbiasa itu hal-hal yang bersangkutan dengan siwak mungkin mungkin ada yang nambahin nanti kemudian bersangkutan dengan wudhu siwak ini ada dua pendapat khilaf antara imam ibn hajar dan imam romli ada yang mengatakan seperti imam romli mengikuti imam ghazali bahwa siwak ini adalah sunnah wudhu yang paling awal jadi mau wudhu ya siwakan dulu di awal itu imam romli makanya apa niat wudhnya ya bareng dengan siwakan atau niat mengerjakan sunnah wudhnya bareng dengan siwakan setelah itu sudah cukup sunnah-sunnah yang lain sudah masuk karena sudah niat ketika bersiwakan itu menurut imam imam romli tapi menurut ibn hajar siwakan itu tempatnya setelah ghuslir kafen setelah cuci tangan setelah cuci kedua telapak baru siwakan baru kemudian matmatuh jadi kalau ibn hajar cuci dulu baru siwakan maka siwakannya sudah tidak perlu niat niatnya bersama bercuci tangan jadi urutan siwakan urutan sunnah-sunnah yang wudhu khilaf antara ibn hajar kemudian itu tadi pertama siwak kemudian wat tasmiah mengucapkan apa bismillah rahman rahim wa ghuslul kafen dan membasuh kedua telapak tangan ini termasuk sunnahnya wudhu tasmiah dan ghuslul kafen itu bareng kalau ibn hajar ya bareng karena ghuslul kafen kan di awal baca bismillahnya bareng bersama dengan wujlul kafen tetapi sebelum tasmiah sunnah siwakan tetap saya mau baca bismillah menurut ibn hajar kan siwak itu setelah wujlul kafen siwak setelah wujlul kafen saya mau wujlul kafen saya mau membasu tangan dulu kan karena awal sunnahnya wudhu ibn hajar wujlul kafen berbarengan dengan tasmiah baca bismillah nah sebelum tasmiah siwakan dulu baru bismillah rahman rahim sambil jadi siwakan yang pertama ini bukan karena wudhu tapi karena mau baca bismillah rahman bismillah rahim setiap kita mau siwakan bismillah itu tidak disunahkan kenapa tapi kalau kita mau membaca bismillah disunahkan siwakan karena layaknya orang baca bismillah itu setelah sudah baik sudah bersih baru membaca bismillah rahim jadi bukan bismillah rahim untuk siwakan jadi begitu dan juga sebenarnya sama-sama baik bismillah sebelum siwakan juga baik kemudian siwakan sebelum bismillah juga baik akhirnya tidak selesai ini saya mau siwakan bismillah dulu ya tapi sebelum bismillah yang sebelum siwakan saya harus siwakan dulu dan tidak tahu berapa kali akhirnya tidak selesai makanya harus bukan harus didahulukan siwak sebelum bismillah siwak baru bismillah baru bismillah ya betul kemudian lanjut bahas 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 itu dulu itu minhirsih ala ala siwak mahafata ala siwak jaga siwak dari itu dimana-mana dikasih siwak di tempat tidur sarir dikasih siwak di mihrab ada siwak kemudian ada di tempat baca kitab ini ada siwak kemudian di birkah itu ada siwak di kamar mandi itu ada ada siwak kemudian di kantong juga ada ada siwak sehingga bangun tidur gak perlu cari macam-macam cuma dicuci siwakan kemudian masuk ke kamar mandi itu butuh dicuci siwak ada siwak masing-masing ada di situ ada di situ kemudian orang yang melihat siwak itu dimudahkan dalam sakura tilmud keluarnya ruh dimudahkan dalam sakura tilmud keluarnya ruh itu nah total mungkin kalau ada yang nambah di buku surat karim disebutkan wahyu sanu takhlil lil asnan gabla siwak wa ba'dahu sunnahkan pakai apa lilit gitu ya selilit sebelum dia tusuk kiki ya tusuk kiki sebelum siwakan atau setelah siwakan wa min azari ta'am habis makan wa huwa amanun min taswisiha bahkan imam ibn hajar di syaruh ulubab dia berkata kemudian zarkashi ibn al-imad kal anna takhlil afdal minasiwak li anna hu yusilu ila ma hawla al asnan la yasilu bihi siwak wa qila biwujubihima jadi ibn hajar di syaruh ubab di kitabnya dia yang syaruh ubab termasuk karangannya bin hajar beliau juga imam zarkashi sepakat sama ibn al-imad mengatakan bahwasannya menggunakan tusuk gigi ini lebih afdol daripada siwak makanya kalau kita ada tamu-tamu biasanya di haframut mesti minta tusuk gigi ini kenapa karena tusuk gigi ini dia lebih dalam masuknya dibanding siwak masuk selah-selahnya jadi lebih bisa membersihkan yang tidak bisa sampai dengan siwak ada pendapat yang mengatakan malah wajib menggunakan siwak bukan sunah lagi dan takhlil ini wakilah bi wujub bi himam kemudian tadi disebutkan diantara urutan menggunakan kayu al-afdolnya zaitun kemudian zirriah hitoyib zirriah hitoyib yang baunya wangi tapi ada beberapa kayu yang zirriah hitoyib tapi dimakruhkan kenapa karena urudunnahi disitu seperti apa wahyukrahu bi'udil gosab gosab wal-as bahkan zakar ibn ibn al-hajar fil-i'ab anahu yukrahul istiyak bi'udil gosab wa'udil us wal-rumman wal-rayhan wal-din kenapa karena ada riwayat dalam hadis wal-din karena ada riwayat nabi melarang itu walaupun hadisnya ba'if dalam ga'idah fiqih dikatakan apa ma'ja' minal ahadith da'ifah fa'ingkana lil-faww'il yadulu ala ala nadab wa'ingkana lmanhiat yadulu alal karohah mungkin itu kemudian sebetulnya juga tadi disinggung masalah kalau menggunakan jari makruh atau apa namanya jari yang lepas tadi kalau jari yang lepas tadi dari tubuhnya dia kalau pendapatnya Ibn Hajar bisa mendapatkan kesunahan bisa mendapatkan kesunahan tapi bisa hukum haram kalau Imam Ramli tidak bisa mendapatkan kesunahan aslam kenapa karena dihukumi seperti masalah istinjak wal istinjak layasehu binacis walayasehu bimuhtaram li'annahu fi ma'nal istijmar karena disitu ada satu 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 ilah inti daripada istinjak itu mensucikan siwak membersihkan disitu ada wajuh syabahnya istijmar disitu karena muhtaram nya karena muhtaram dan sebetulnya masalah yang dibuat Ramli Ramli sebetulnya juga yang penting itu masalah di bulan puasa isti'amalu siwak mungkin dipertemuan berikutnya kalau terlepaskan perintah untuk mengubur jadi tidak boleh dipakai siwak sebenarnya kalau Ibn Hajar itu tetap mendapatkan sunnah kalau Ramli tidak mendapatkan sunnah tapi yang jelas sama-sama haram sama-sama haramnya ada ada yang lain foto perkaitan dengan siwak sama kayu arak itu kalau baktuhum talaptu minkah siwaka wama talaptu siwaka wama aradtu arak lakin aradtu arak siap di sini malah waya selubikuli khasinin wakadhanacisin Indai bin Hajar wakadhanacisin Indai bin Hajar idhil hurma liamrin kharij katanya Ibn Hajar wak indarram li la yujzi ya kalau binajis la yujzi lian siwak mataharatun ilfam mataharatun ilfam bi khilafi mafihuna anahu yunajis ilfam ya waradda Ibn Hajar anna alhurma fihi liamrin kharij wa qawluhu mataharatun ilfam ay tanqiyatuhu mima fihi minal awsakh jadi tidak harus mencoba tanqiyatuhu minal awsakh fal mataharat ay allugawiyah walaysa shari'ya ada yang lain ada yang boleh dibahas untuk khilal khilalul asnan letak yang disebutkan tadi bahwasannya khilalul asnan afdhol minasiwak itu khusus min athari ta'am innahu afdholu miniswaq alaq litlaqbal innahu afdholu minhu min athari ta'am wa qawnuhu afdholu minhu fi hadhil halah li tawjih al madhkur la yunafi anna siwak afdhol fi sa'iril ahwal ghairi hadhil halah khusus setelah makan jadi kalau setelah makan ada sisanya di disela-sela takhlil dulu afdhol urusi wak jadi bukan berarti mutlak takhlil afdhol daripada kalau ada makanan yang disela-sela tadi itu takhlil afdhol kemudian ada hukum makan daripada makanan yang keluar setelah afdholiyahnya afdholiyahnya mana yang lebih afdhol takhlil awal atumah siwak atau siwak kemudian takhlil ini gitu kan gitu kan mahalul afdholiyahnya apa disitu takhlil takhlil sama siwak atau siwak sama takhlil atau takhlil faqot kemudian sama siwak apa disitu pendapat pendapat yang muktamad tetap siwak lebih afdhol cuma lakin ibn hajar itu yang tadi gula fishar hil'ubab itu fishar hil'ubab lay safi tohfa ngomong takhlil afdholiyahnya ini ibn hajar suruhat jadi dalam kitab-kitabnya ibn hajar itu ada marotipnya yang paling kuat dari kitabnya ibn hajar yang jadi rujukan itu tohfa al-ubab apa namanya bisa kita fatwakan apa namanya cuma tohfa lebih kuat jadi sandaran al-muhtamad berarti as-siwak afdhol as-siwak afdhol tapi ada pendapat ibn hajar sendiri ala kulihal takhlil kemudian siwak itu berarti jema' benar-benar kemudian sedikit nambai mungkin karena penting ya buat orang yang puasa hukumnya sama seperti karena sebagian gini siwak habis dipakai masih basah atau habis dicuci masih basah apakah boleh langsung dipakai kan pasti ada air yang masuk nanti maka seperti hukumnya khait benang ya benang benang kalau benang kalau kita masukkan basah kemudian kita masukkan lagi hukumnya yaitu kalau ada rutubah tanfasil kalau ada masih basah kalau kita peres kiranya ada air maka bisa netes ya misalnya diperes bisa netes maka bisa batal tapi kalau enggak ini mamel ini apa ya cuma basah tapi kalau diperes sudah tidak keluar maka tidak masalah tidak batal cukup ya diperes 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 terima diperes 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 diperes